Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Siang. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iryana menyabangi lapangan bola irai di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat. Dalam kesempatan ini, Presiden bertemu dan menyapa ribuan warga yang berasal dari 10 distrik dan 162 desa. Setibanya di lapangan Presiden Jokowi dan rombongan disambut penampilan tarian khas suku besar Arfak, yaitu tari tumbuh tanah. Presiden kemudian mendapatkan paparan mengenai pembangunan di daerah setempat dari Bupati Pegunungan Arfak Yosya Saroy. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi merasa sangat senang dan terharu bisa menyambangi Kabupaten Arfak untuk pertama kalinya dan bertemu langsung dengan warga setempat. Ia menyebut kedatangannya karena ada masukan dari kepala daerah setempat, utamanya terkait pembangunan infrastruktur di daerah setempat. Akses jalan antara Pegunungan Arfak dan Manokwari tersebut, menurut Presiden, akan memudahkan transportasi orang dan distribusi barang, terutama produk-produk pertanian. Para petani asal Pegunungan Arfak nantinya bisa menjual beragam komoditas pertanian, seperti wortel, kol, dan kentang ke Manokwari. Presiden Jokowi berharap pembangunan jalan tersebut juga bisa mendongkrak pariwisata di daerah Pegunungan Arfak agar berkembang dengan lebih pesat. Menurut Presiden, Pegunungan Arfak memiliki potensi pariwisata yang indah seperti Dua Danau, Anggi Giji, dan Anggi Gida. Selain infrastruktur jalan, Presiden juga berkomitmen untuk mengembangkan bandara dan sejumlah fasilitas publik lainnya di Pegunungan Arfak. Kepala Negara menilai bandara memiliki peran penting bagi penduduk setempat agar bisa lebih maju. mengenai yang pertama, jalan antara Manokwari dan Pegunungan Arfak yang tadi Pak Wati menyampaikan minta segera diselesaikan dan di Arfak. Dari lapangan bola irai, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana kemudian meninjau pasar irai. Kedatangan keduanya disambut meriah warga dan penjual. Presiden dan Ibu Iryana juga berkeliling pasar untuk melihat beragam komoditas pertanian yang dijual sambil berinteraksi dengan para penjual. Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iryana dalam acara tersebut antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selain itu, tampak hadir juga Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, PLT Kapolri Komjen Ari Dono, Gubernur Papua Barat Domingo Smanacan, dan Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy.